Ketemu lagi di channel akun youtube saya pemirsa Dulu saya pernah berbagi mengenai kasihat atau manfaat Ajinomoto Micin Ajinomoto itu juga sangat bermanfaat bagi tanaman pemirsa Dan kali ini saya mau berbagi mengenai pesticida Obat hama, obat hama daun, tanaman, semua tanaman pemirsa Kalau Micin Ajinomoto Dulu memang saya buat setahun yang dulu Memang itu untuk disiram Disiram untuk tanaman pemirsa Sepertinya Anda masih kenal di channel youtube saya Ini adalah Micin Ajinomoto Yang dulu pernah saya aplikasikan atau saya siramkan ke dalam tanaman Itu kasihatnya juga sangat luar biasa pemirsa Sangat luar biasa memang bagi yang tahu Dan sekarang saya membagikan mengenai pesticidanya ya pemirsa Cara membuat pesticida yang murah, meriah, dan gratis adalah dari puntung rokok yang Anda hisap atau yang Anda buang Karena puntung rokok itu juga bermanfaat Saya sarankan jangan Anda buang puntung rokok Anda pemirsa Dan saya tambahin pakai kunyit atau kunir pemirsa Memang itu kasarnya banyak Ya kali ini simak terus di channel youtube saya Dan cara-cara berbagi mengenai tip Obat pesticida alami Nah ini untuk cara membuat Obat pesticida alami Yang menggunakan Untuk bekas putung rokok pemirsa Ini saya Kasih tahu cara-caranya Membuat obat pesticida alami Yang harganya Tidak cukup mahal Murah Atau bekas Atau sampah yang Anda buang sebenarnya Ini adalah Putung rokok pemirsa Jika Anda mempunyai Bekas putung rokok ini Jangan Anda buang pemirsa Karena sia-sia Karena ini bisa kita manfaatkan untuk pesticida Dan ini adalah Kunyit pemirsa Ini juga bisa Kita buat pesticida Dan kita siapkan Penyemprotannya Dan ini Bahan-bahannya Pemirsa Ini Putung rokok ini Kita Harus Kita taruh Kedalam Air ya pemirsa Ini putung rokok Kita taruh Kedalam Air Seperti ini Dilihat pemirsa Nah semuanya ya Ini putung rokok Kita taruh Kedalam Baskom Yang berisikan air Semuanya Lalu kita rendam Ini awal Mula Airnya itu bersih Pemirsa Masih bersih Dan Masih putih Dan ini nanti Putung rokok ini Kalau sudah terendam Selama 24 jam Nanti airnya berubah Menjadi Kecok Kelatan Pemirsa Saya sarankan Agar Anda Bisa tahu Jangan Sering Tanya-tanya Melulu Ya Pemirsa Ini Putung rokok Ini Direndam Selama 24 Jam Pemirsa Ya Kalau sudah 24 jam Nanti Bisa Anda Pakai Nah Ini Putung rokok Kas putung rokok Yang sudah Jadi Ya Ini Airnya Berubah Pemirsa Airnya Sudah Berubah Menjadi Kecoklatan Ini Murni Hasil Rendaman Saya Pemirsa Bisa Anda Tes Atau Buktikan Hasil Rendamannya Ini Nanti Airnya Berubah Menjadi Coklat Kalau Sudah Untuk Menyiapkan Hasil Rendaman Putung Rokoknya Anda Menyiapkan Kunyit Atau Kunir Ya Memirsa Ini Saya Tambahkan Kunyit Kenapa Karena Kunyit Ini Manfaatnya Juga Bisa Untuk Hama Yang Sejenis Rangga Atau Kutu Daun Kalau Yang Dari Kutu Rokok Ini Untuk Hama Serangan Hama Ulat Geraya Atau Yang Sejenis Ulat Kalau Sudah Yang Kutung Rokoknya Kita Tinggal Memproses Cara Bikin Kunyitnya Ini Kunyit Ini Kita Tumbuk Atau Kita Haluskan Pemirsa Dulu Sebelum Untuk Penyemprotan Kita Tumbuk Dulu Ya Pemirsa Lalu Kita Menyiapkan Kunyit Ini Kita Tumbuk Kita Haluskan Kalau Sudah Halus Nanti Kita Campurkan Kedalam Hasil Rendaman Putung Rokoknya Kita Haluskan Pemirsa Ini Kunyitnya Kalau Sudah Menyiapkan Putung Rokoknya Tadi Ini Kita Haluskan Kita Tumbuk Ya Pemirsa Biar Agar Halus Kita Haluskan Pake Dikasih Air Ya Pemirsa Biar Gampang Kita Haluskan Kita Haluskan Kunyitnya Kita Haluskan Biar Halus Bisa Pake Blender Atau Bisa Pake Apa Yang Anda Inginkan Kalau Saya Pengennya Yang Simple Simple Pemirsa Kita Haluskan Sehalus Banget Ini Baunya Sangat Menyengat Pemirsa Ini Lalat Pun Tidak Mau Hadir Di Tanaman Kita Ini Kayaknya Serangga Serangga Juga Kayak Kutu Daun Kutu Kebul Ini Enggak Mau Menghinggap Di Tanaman Kita Kalau Sudah Halus Kita Kasih Air Agar Agar Merata Ya Biar Merata Seperti ini Kalau Sudah Halus Kita Campur Air Seperti ini Ya Agar Nanti Kita Aplikasikan Itu Merata Kalau Sudah Halus Kita Taruh Di Gelas Untuk Agar Bisa Mudah Kita Mengambilnya Lalu Kita Sudah Siap Pemirsa Kita Siap Nah Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Kita Tinggal Mencampurkan Kedalam Wadah Atau Tempat Seperti Ini Kita Siapkan Wadahnya Ini Hasilnya Berubah Menjadi Kuning Pemirsa Nah Kalau Sudah Siap Semuanya Lalu Kita Taruh Air Ini Air Pemirsa Air Putih Air Putih Biasa Yang Sering Kita Pakai Sehari Hari Selanjutnya Kita Campurkan Airnya Kedalam Wadah Yang Mau Kita Semprotkan Sedikit Aja Pemirsa Lalu Kunyitnya Kita Taruh Campurkan Nah Warnanya Berubah Kuning Pemirsa Kalau Sudah Kunyitnya Lalu Kutung Rokoknya Pemirsa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton